Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 2 Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Sebelum pembelajaran dimulai Tidak lupa marilah kita berdoa bersama Dengan mengucapkan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Matari kita hari ini adalah Tema 5 Pengalamanku Subtema 2 Pembelajaran ketiga Jam istirahat telah usai Beni menemui petugas sekolah Beni meminta tolong membukakan pintu gudang Karena di gudang tempat menyimpan tanah liat Beni meminta tolong kepada petugas sekolah Kamu juga dapat meminta tolong ke teman, kakak kelas, guru, dan lainnya Perhatikan gambar berikut Tulislah kalimat sederhana Menggunakan kata minta tolong Nah Kita akan membuat kalimat permintaan tolong ya Dari gambar yang disediakan Gambar yang pertama kita bisa lihat disitu Meminta kunci ya Bisa kita buat contohnya Pak, saya minta tolong untuk mengambilkan kunci gudang Kata Beni Kemudian gambar yang kedua Meli, tolong ambilkan tanah liat itu Kata Siti Kemudian yang ketiga Beni, tolong bantu aku mengangkat meja ini Kata Udin Kemudian yang keempat Bu, tolong ambilkan saya kertas untuk Bu Siti Kata Udin Kemudian yang kelima Siti, tolong sapu taman di depan kelasmu Kata Pak Agus Yang keenam Beni, tolong bantu aku mengangkat ember ini Kata Meli Dan yang ketujuh Ibu, tolong bantu aku membuat vas bunga dari tanah liat Kata Dayu Yang terakhir Yang kedelapan Bu, tolong ambilkan saya makanan itu Kata Dayu Beni dan temannya dapat menghias vas bunga Sekarang Beni akan membuat vas bunga Beni membuatnya bersama teman Vas bunga itu dibuat dari tanah liat Coba lakukan seperti Beni Caranya sangat mudah Ada pun langkahnya adalah sebagai berikut Satu, sediakan tanah liat dan air Dua, gunakan sarung tangan elastis Tiga, tentukan pola yang akan dibuat Empat, ambil tanah liat secukupnya Lima, basahi tanah liat dengan air secukupnya Enam, tanah liat dibuat jangan encer Perhatikan langkah tersebut Kemudian lakukan langkah berikut Yang pertama, buat pilihan di atas meja Kedua, buat lempengan lingkaran di atas alas Tiga, lilitkan di atas lempengan Kemudian yang keempat Rapikan menggunakan butsir Dan yang terakhir Selesaikan bentuk dengan pilihan Kalian bisa mencobanya di rumah ya Terima kasih Selesai untuk pembelajaran hari ini Untuk tugasnya Anak-anak, buatlah kalimat tolong Dayu kepada ibunya Untuk membantu mengambil bingkai foto di dinding Nanti dikerjakan Kemudian dikirimkan kepada wali kelas masing-masing ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh